Intro Hadirin disilahkan duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alami Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Yang mengawali acara pada siang hari ini Marilah kita dengarkan laporan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Kolil Komas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Di tengah pandemi COVID-19 ini kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Untuk senantiasa berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberi rahmat Ampunan dan perlindungannya kepada bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia Yakinlah Yakinkan Keluarga dan Lingkungan terdekat Agar beraktifitas Di rumah saja Mengatasi Perusahaan COVID-19 Merupakan Itihat kebangsaan kita hari ini karena bertujuan menyelamatkan jiwa dan kemaslahatan kita bersama Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia dan menjadikan negara ini aman, maju, dan sejahtera Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Sebagai wujud permohonan petunjuk dan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Marilah sejenak kita memanjatkan doa dari Perwakilan Lintas Agama Perwakilan Agama Islam Doa penyembuhan oleh Profesor Doktor Habib Urais Sihab Terpuji bagi Allah Tidak ada yang dipuja dan dipuji Walau dalam petaka Kecuali Allah Karena kita yakin Bahwa semua yang bersumber darinya Adalah baik Walau tidak terjangkau oleh kita kebaikannya Salawat dan salam Kita panjatkan kepada dunjungan kita Tidak ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengannya kita mengharap Kiranya terpurailah segala ikatan yang membeli Terselesaikanlah semua kesulitan Terpenuhilah semua keinginan Terangkatlah semua wabah dan penyakit Terpura dan berakhir segala sesuatu dengan Hosnul Khatimah Baik mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang penuh kasih Bapak yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Kami penduduk dunia Hampir 7 miliar lebih Warga bangsa Indonesia 270 juta penduduk dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kami butuh belas kasihan Kami butuh kekuatan ekstradarim Menghadapi musibah Yang sedang kami alami Yaitu COVID-19 Kami tidak mampu lagi menghadapi Virus Corona-19 Dengan berbagai varian Yang sedang berkembang Kami percaya sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan Anak-anakmu Perbuatan tanganmu Kami 270 penduduk Indonesia Sudah tidak mampu lagi Oleh karena itu Mohon belas kasihan dan intervensi dari engkau Turun Untuk melepaskan Segala sakit penyakit Lebih khusus virus Corona Kami mohon Engkau stopkan Virus Corona Dari bumi Republik Indonesia Kami mohon Engkau beri kekuatan Kepada Bapak Presiden Dan seluruh jajarannya Untuk memimpin Dan memberi kekuatan Menghadapi Dan menyelesaikan Bahkan membantu Umatmu Warga bangsa Dalam menghadapi Virus Corona Bapak kami butuh kekuatan Khusus dari Tuhan Di dalam nama Yesus Nama di atas segala nama Berikan kesembuhan Secara utuh Bagi mereka yang ada di rumah sakit Bagi yang ada di rumah Yang sudah Dikatakan Kena virus Corona Bahkan mereka yang sudah meninggalkan Atau pergi Mendahului kami Tuhan Yang hidup Kami mohon Kekuatan daripadamu Terima kasih Kalau kami ada yang salah Penduduk dunia Maupun penduduk di Indonesia Bahkan penyelenggara-penyelenggara negara Kalau kami melawan kehendakmu Melawan perintah-perintahmu Di siang ini Kami mohon Pengampunan yang sempurna Turun atas bangsa Indonesia Supaya kami Menyampaikan seluruh seru doa kami Didengarkan dan dijawab Dan kami terlepas Dari virus Corona Terima kasih untuk Menteri Agama Yang sudah mengelenggarakan acara ini Acara yang luar biasa Karena doa adalah komunikasi Kami dengan Engkau Yang adalah pencipta itu Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami Kami percaya Engkau sudah intervensi Bangsa kami Untuk menyelesaikan Atau menghadapi Dengan tenang kekuatan dari Tuhan Untuk siap Masuk Dengan kekuatan daripadamu Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amen Solidaritas Bangsa Oleh Kardinal Soehario Allah Bapak yang maha pengasih Dan penyayang Gerakkanlah seluruh warga bangsa kami Untuk terlibat Bersatu padu Dengan cara-cara yang kreatif Melawan wabah virus Corona ini Dengan mengambil sikap yang tepat Sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan bangsa kami Serta aturan dan petunjuk kesehatan Tumbuhkanlah di dalam diri Seluruh warga bangsa kami Semangat kesatuan Persaudaraan sejati Dan kerelaan untuk berbagi Khususnya bagi sudari-sudara kami Yang paling terdampak Oleh wabah ini Bebaskanlah kami dari nafsu Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Dan kelompok Yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami Sebaliknya Kubarkanlah semangat kesetiakawanan Yang telah kutanamkan di dalam hati kami Sebagai keutamaan bangsa kami Anugerahkanlah kebijaksanaan Kepada para pemimpin agama di negeri kami Agar mampu mendampingi umat Di dalam masa yang sulit ini Bapak yang maha pengasih Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami Harapan Kerinduan Keprihatinan Dan kecemasan kami Kami serahkan semuanya kepadamu Karena kami percaya Engkau maha baik terhadap kami Dimuliakanlah engkau kini Dan sepanjang masa Amin Agama Hindu Doa keselamatan bangsa Oleh Kolonel Infantri Purnawerawan Inengah Dana SAG Om Swastiastu Om Ngurahku atas raya Nama Ongat Metatua Atma Sedamam Suaha Om Sama Sampurnai Nama Om Sri Puas Supatayung Pat Om Sri Amba Wantu Sukam Wantu Purnam Bawantu Om Yang Widiwasa Yang Maha Suci Lagi Maha Sempurna Pencipta Dan sumber Energi Murni Dari Semua Kehidupan Semesta Engkau Maha Kuasa Atas Segala Ciptaan Sumber Kesejahteraan Kebahagiaan Dan Kesempurnaan Hari Hari ini Kami Berdatang Sembah Memanjatkan Doa Dalam Kondisi Bangsa Kami Yang Sedang Dilanda Bencana Dan Wabah Pandemik COVID-19 Kami Menyadari Bahwa Semua Ini Terjadi Tidak Terlepas Dari Sikap Dan Perilaku Manusia Yang Kurang Berbakti Dan Tidak Taat Mematuhi Ketentuan Hukum Suci Di Dalam Menjaga Keseimbangan Alam Semesta Segala Sikap Dan Perilaku Yang Lalai Ini Ternyata Telah Menimbulkan Malapetaka Banyak Sanak Keluarga Dan Para Sahabat Yang Terpapar Virus Corona Menangguh Beban Penderitaan Bahkan Meregang Nyawa Karena Karena Itu Ya Tuhan Dengan Penuh Ketundukan Hati Kami Memohon Belas Kasihku Semoga Kepada Mereka Yang Terpapar Virus Corona Segera Diberikan Kesembuhan Dan Kepada Mereka Yang Wafat Diampuni Dosa-dosanya Dan Dibukakan Jalan Yang Terang Menuju Alam Niskala Yang Penuh Kedamaian Semoga Pula Sanak Keluarganya Selalu Engkau Berikan Ketambahan Di Dalam Menghadapi Cobaan Berat Ini Om Yang Widiwasa Yang Mahawal Asih Dalam Menghadapi Cobaan Yang Sungguh Berat Kini Kami Memohon Kehadapanmu Dengan Setulus Hati Memohon Harunia Kuasamu Semoga Engkau Limpah Kekuatan Lahir Batin Kesabaran Hati Kesehatan Yang Prima Serta Semangat Juang Yang Tinggi Baik Kepada Pemerintah Aparatur Sipir Negara TNI Dan Polri Tenaga Kesehatan Maupun Relawan Kesehatan Yang Kini Sedang Menangani Wabah COVID-19 Pasien Sakit Dan Korban Yang Meninggal Semoga Ya Tuhan Engkau Kabulkan Permohonan Ini Akhirnya Kami Panjatkan Doa Khusus Mantra Subacita Om Sarwi Bawantu Besukinah Sarwi Santu Niramaya Sarwi Badrani Pasiantu Makasir Duh Ke Bagbawet Semoga Semuanya Memperoleh Kebahagiaan Semuanya Memperoleh Kedamaian Semuanya Memperoleh Kebajikan Dan Saling Pengertian Semoga Semuanya Terbebas Dari Penderitaan Om Shanti 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 Om Selanjutnya Agama Buddha Doa Rasa Aman Oleh Bante Sri Panavaro Mahatera Namu Tasa Bagawatu Arhatu Sama Sambut Tasa Budhang Saranang Gacami Tamang Saranang Gacami Sanggang Saranang Gacami Hari ini Dari Borobudur Dan Mendut Dengan Kesadaran Dan Pengertian Yang Jernih Sangkara Anicja Kami Beradithana Dengan Kekuatan Sadha Iman Keyakinan Dan Kama Kama Baik Kami Semoga Pandemi Covid 19 Segera Berakhir Lenyap Dari Tanah Air Dan Sirna Dari Muka Bumi Ini Sehingga Masyarakat Dan Bangsa Ini Bisa Bekerja Berkarya Dan Mengabdi Kembali Dengan Rasa Aman Kesehatan Yang Baik Ketentraman Dan Hati Yang Tenang Kami Berpat Berdoa Semoga Para Tenaga Kesehatan Segenap Relawan Dimanapun Berada Warga TNI Dan Polri Yang Bekerja Membantu Mereka Yang Sedang Menderita Terperkai Dengan Kesehatan Yang Baik Kesabaran Ketekuhan Hati Untuk Mengatasi Semua Penderitaan Yang Sedang Melanda Ini Kami Pun Berdoa Untuk Pemimpin Kami Semua Pemimpin Kami Terperkai Dengan Kesehatan Yang Baik Kekuatan Kearifan Pencerahan Sempurna Untuk Memimpin Kami Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Mengakibatkan Bencana Memimpin Kami Bangkit Kembali Membangun Kesejahteraan Dan Keluhuran Bangsa Ini Ratanathaya Nubhawena Dengan Memancarkan Cinta Kasih Kepada Semua Kehidupan Sabe Sata Sabaduka Pamucantu Semoga Semua Makhluk Bebas Dari Semua Penderitaan Bawatu Saba Manggalang Rakantu Sabadhiwata Sababudhanu Bawina Sabadham Bawina Sabasangka Bawina Sada Soti Bawantuti Sabadhan 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 Agama Konghucu Doa Ketaatan Oleh Swesi Budi Santoso Tanu Wibowo Sabadhan 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di tengah pandemi yang amat sangat mengkhawatirkan, kami bermohon kepadamu, Wang Tien, agar hati dan pikiran kami sadarkan, dibebaskan dari kesombongan, kebodohan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Keuntungan bukanlah keberuntungan, apalagi bila tak dilantasi kepatusan. Kebajikan adalah jalan keselamatan bagi diri, keluarga, bangsa, dan kemanusiaan. Semoga kami bisa segera sadar berbenah, berkonsentrasi penuh mengatasi wabah, tidak terpukau oleh mimpi, harapan kita, silah abai dan nalai, semuanya bisa musnah. Semoga kami diserahkan batinnya untuk memahami hakikat setiap berparah, mengerti mana yang dahulu, mana kemudian, memahami mana terlarah, mana boleh kita bukan. Semoga kesadaran membimbing semua, menjaga diri, bersikap bijaksana, sikap abai, bisa membawa bencana bagi diri, keluarga, dan orang-orang tercinta. Terima kasih yang telah menyadarkan kami. Semoga kesadaran akhrab memeluk turani, dengan kesadaran kembali ke jalanmu, ke jalan kebasikan yang esat-sat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hadirin yang kami hormati, demikanlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara videoconference. Hadirin dimohon berdiri.